Wakil Bupati Blitar Marhainis Uripidodo mengajak ulama dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan di hadapan ratusan ulama jamaah Al-Uqawah saat pengajian umum di desa Kemeloko, kejamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Blitar mengajak warga agar selalu mempertahankan situasi yang aman dan kondusif yang ada di Kabupaten Blitar. Masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin bisa menciptakan situasi yang kurang baik. Dalam pesta demokrasi ini, warga agar menyambut pemilu dan menjalankan peran serta fungsinya masing-masing. Lantaran pemilu merupakan agenda lima tahunan yang harus dilaksanakan. Merah Enis juga mengajak masyarakat untuk tidak golput dan tetap menyeluruhkan hak pilihnya pada pemilu yang akan dikelar 17 April. Dalam kesempatan tersebut, Merah Enis juga meresemikan tempat ibadah yang dinilai selain untuk beribadah juga memiliki nilai-nilai demokrasi. Dari Blitar Mohamad Asurofi, Ibrondanu melaporkan.